Al-Fatihah Hai hamba-hambaku Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah Berbuat dosa di waktu siang maupun malam Siang malam banyak berdosa Tetapi kata Allah Sedangkan aku adalah pengampun dari seluruh kesalahan dan dosa-dosa semuanya Maka mintalah kamu ampunan kepada aku, aku ampuni Jadi disini bu, setelah Allah mengatakan kalian sesat harus nyari petunjuk Kalian lapar harus nyari makan Kalian telanjang harus pakai pakaian Disamping Allah sudah mengatur seperti ini Di awal hadis dikatakan jangan berbuat dolim Tetap gak manusia itu berbuat salah Banyak atau banyak sekali Allah tawarkan ampunan Hai hambaku Kamu itu banyak berbuat kesalahan dan dosa-dosa Malam maupun siang Sedangkan Allah maha pengasih Allah maha pengampun Mintalah ampun Allah ampuni Mintalah ampun Allah ampun Kalau kita sudah dapat ampunan di dunia Kira-kira tenang gak sampai ke akhirat Kalau belum minta ampun gimana pak? Dibawa sampai ke akhirat nanti dosa kita Nah untuk bila pertanggung jawabnya berikut berat Begitu berat Padahal saat kita dibangkitkan Persis seperti ketika kita keluar ke dunia Telang Coba kita lihat dulu tentang itu Surat 18 ayat 48 Surat 14 18 surat Al-Kahfi 48 Wa'uridhu ala rabbika soffa Dan mereka semua nanti Yaitu kita semua manusia Akan dihadapkan dihadapan Allah Dibawa menuju kehadapan Allah Diomil masyar Berbaris-baris Bersaf-saf Sungguh mereka semua Kalian semua Hei manusia Akan menghadap Allah Dihadapkan kepada Allah Seperti ketika pertama kali Kamu diciptakan Betul Bapak Ibu Kita pertama kali diciptakan Jadi bayi telanjang Punya apa kita waktu bayi Ya Allah Gak punya apa-apa Miskin Lemah Telanjang Gak punya pakaian Gak pakai alas kaki Ternyata saat kita dibangkitkan Diomil masyar Sama kedudukan kita Kayak bayi Bahkan Kalian menyangka Seakan-akan Allah Tidak akan memenuhi Hari perjanjian ini Yakni Banyak orang menyangka Seakan-akan Gak ada perjanjian Nanti di akhirat Gak ada tanggung jawab Di akhirat Bebas Berbuat sesuka hatinya Maka orang-orang Yang membawa dosa Sampai ke yaumil akhir Belum sempat Dibereskan di dunia Beristighfah Dan menampun pada Allah Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu Ketika menghawal dosa-dosa Seperti itu Luar biasa Dalam keadaan telanjang Lemah Gak punya apa-apa Gak bawa apa-apa Dosa lagi yang dibawa Pasti Orang itu akan Menderita Ketakutan yang luar biasa Lihat Ayat 49 Wa wubi'al kitab Dalam keadaan manusia Telanjang Dibangkitkan Diomil masyar Berdiri menghadap Allah bersaf-saf Allah letakkanlah Kitab catatan Yakni catatan siapa Bapak Ibu Kita Selama hidup di dunia Diletakkan Apa yang terjadi Ketika di dunia Banyak berbuat dosa Tapi merasa aman Fatarul mujrimina Mushfi'atina Mimma fi Nisjaya nanti Dia umil masyar Orang-orang yang berdosa Ketakutan Terkejut Terbelalak Ketakutan Melihat isi catatan Di dalam kitabnya itu Apa yang dia ucapkan Ya wailatana Ma lihadal kitab Aduhai Celaka kamu Celakalah aku Celaka bagiku Kitab catatan Apakah ini La yugadiru sohirotan Wala gabirotan Illa ahsaha Tidak ada catatanku Yang kecil Dosa-dosa kecil Apalagi yang besar Semuanya itu Ada tercatat Dalam kitab Catatan Wala yadlimu Rabbuka ahada Rabbu Allah tabaraka wa ta'ala Tidak pernah Menganiaya seorang pun Tapi karena manusianya Maka Allah tawarkan Ya ibadii Hai hamba-hambaku Innakum tuhti'una Bil-layli Wa nahar Kamu semua Sesungguhnya Berbuat dosa Kesalahan Di waktu malam Maupun siang Sedang aku akan Mengampuni dosa-dosa Semuanya Falfiruli Maka Fastalfiruli Mintalah ampunan Kepada aku Aghfirulakum Nisaya aku ampuni Kamu Berarti wajib gak Meminta ampun kita Apa namanya Minta itu To Tanpa tobat Apa yang akan kita bawa Dosa Dengan tobat Allah gugurkan dosa-dosa Amal ibadah Kesolehan Catatan baik Yang akan dibawa menemui Allah Insya Allah itu yang paling aman Maka Allah perintahkan Falfiruli Mintalah kamu kepada Fastalfiruli Mintalah kamu semuanya Kepada aku ampunan Faltalfiruni Minta 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 Aghfarlakum Nisaya Aghfirlakum Aku akan ampuni kamu Tapi pak Dosa saya banyak Banget Tenang Karena gak ada manusia Bersih dari dosa Dari Mahmud bin Labid Dalam hadis Riwayat Imam Abu Daud Ibn Majah Dan Imam Ahmad Rasulullah S.A.W bersabda Kullu Bani Adam Khataun Tiap Bani Adam Yakni manusia Itu banyak Salahnya Wa khairul khata'in Attawabun Tapi sebaik-baik Orang yang banyak Berbuat salah Banyak Bertaubat Berarti yang paling penting Bagi bagaimana kita Banyak-banyak Taubat Minta ampun Allah ampuni Bagaimana dengan Rasulullah Berapa kali beliau Bertobat Dalam hadis Yang diriakan oleh Imam Muslim Dari Abdullah bin Umar Rasul bersabda Ya Ayyuhannas Tubuh Ilallahi Jami'ah Hei manusia Bertobatlah kalian semua Kepada Allah Semuanya Ini Atubu Ileyhi Fi Yaumin Mi'atam Marah Sungguh Aku senantiasa Bertobat Kepada Allah Setiap hari Di dalam satu hari Beliau bertobat Seratus Kali Coba Bapak Ibu Rasulullah Dosanya kira-kira Banyak atau sedikit Sekali Tubatnya Wih subhanallah Kita dosanya Banyak atau sedikit Sekali Atau banyak Sekali Tubatnya Ngirit Sekali Allah ajak Hayo Hayo Siapa yang ingin Mendapatkan Kebaikan Nanti Diomil akhir Bahkan diberikan Kenikmatan Di dalam kehidupan Perbanyak Istighfar Silahkan Bapak Ibu Lihat Surat 11 Ayat 3 Surat Hud Ayat yang ketiga Wa anis Talfiru Rabbakum Summa Tubu Ilai Dan Mohon Ampunlah Kepada Rabbmu Minta Ampun Kepada Tuhan Kamu Dan Bertobat Kepadanya Jika Kamu Senantiasa Memohon Ampun Kepada Allah Bertobat Kepada Allah Usah Dihitung Sebanyak Banyaknya 100 100 Kali Minimal Rasulullah Melakukan Itu Bagi Kita Sebanyak Banyak Jika Kita Mampu Bertobat Sebanyak Banyak Apa Jaminan Allah Yumat Ti'akum Mata An Hasana Ila Ajali Musama Niscaya Allah Akan Memberikan Kepadamu Kenikmatan Yang Baik Terus Menerus Dalam Kehidupan Dunia Sampai Waktu Yang Allah Telah Tetapkan Nanti Di Akhirat Dapat Karunia Yang Melimpah Ruah Dan Allah Akan Memberikan Tambahan Karunia Karena Keutamaan Orang Itu Yang Mau Mencari Karunia Allah Bagaimana Kalau Ada Orang Ternyata Tidak Mau Mencari Karunia Allah Ternyata Tidak Mau Bertobat Jika Kalian Berpaling Tidak Mau Memohon Ampun Kepadaku Tidak Mau Kembali Kepada Allah Tidak Mau Bertobat Dan Pistifar Kepada Allah Aku Takut Kalian Akan Ditimpa Siksa Azab Pada Hari Yang Sangat Besar Adab Apa Itu Kira-kira Bapak Ibu Neraka Jadi Jika Mereka Yakni Manusia Semua Tidak 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 Melalui Ayat Ini Katakan Takut Mereka Kalian Semua Ditimpa Neraka Manusianya Tidak Takut Padahal Allah Bentangkan Sungguh Allah Senantiasa Membentangkan Tangannya Di Waktu Malam Allah Membentangkan Tangannya Membuka Tangannya Di Waktu Siang Menerima Tobat Orang Orang Yang Berdosa Di Waktu Malam Allah Bentangkan Waktu Malam Tangannya Menerima Tobat Orang Orang Yang Berdosa Di Waktu Siang Terus Menerus Sampai Matahari Terbit Dari Arah Terbenam Artinya Apa Bapak Ibu Selama Nyawa Masih Ada Allah Membuka Pintu Tobat Bagi Yang Mau Tobat Mohon Maaf Umur Berapa Tahun Orang Harus Bertobat Umur Berapa Tahun Ya Berapa Kali Maaf Sejak Bali Jadi Sejak Bali Tobat Terus Tapi Kenapa Ada Orang Ngomongin Entar Aja Tobat Kalau Pensiun Pensiun Umur Berapa 50 Lalu Belum 50 Mati Belum Pensiun Mati Ternyata Belum Tobat Gimana Jadi Boleh Enggak Kalau Ntar Saya Tobat Kalau 60 Tahun Boleh Boleh Silahkan Aja Tapi Kalau Belum Sempet Tobat Mati Tanggung Sendiri Artinya Apa Allah Bentangkan Pintu Ampunan Dan Tobat Setiap Saat Jangan Anda Tunda Saya Yakin Ini Yang Hadir Disini Rata Rata Usianya Di Atas 17 Tahun Semua Saya Tadi Bincang Bincang Bapak Ini Usianya Sudah 17 Tahun Lewat 34 Yang Disini Lebih Lagi 17 Tahun Lewat 43 Artinya Apa Udah lah Di atas 40 Mau Ngapain Lagi Allah Sudah Kasih 40 Tahun Lebih Kita 30 Tahun Lebih Bahkan 50 Tahun Apalagi Yang Mau Kita Kejar Cari Rahmat Allah Luasnya Rahmat Allah Ampunan Allah Bagi Yang Mau Menggapai Yang Tidak Bagaimana Akan Dapat Bukankah Salah Satu Rahmat Yang Paling Kita Butuhkan Dari Allah Ampunan Allah Ampunan Itu Dengan Apa Itu Rahmat Allah Allah Mahal Luas Rahmat Diantara Rahmat Allah Yang Kita Butuhkan Ampunan Ampunan